yang mau memperjuangkannya jadi di babak terakhir ini saya harap kalian mau terus berjuang karena semua orang pasti masih punya kesempatan untuk menang susun strategi dan anda akan menjadi pemenangnya oke kita siap main kita langsung saja main babak kontak hati di belakang saya akan ada ada 25 kotak komputer silahkan mengacangnya baik oke kesempatan pertama saya berikan pada tim B untuk memilih salah satu kotak silahkan 13 kita buka kotak nomor 13 mata pelajaran fisika apakah nilai satuan intensitas cahaya? pandela jawabannya adalah betul berikutnya adalah tim C silahkan tim C memilih 7 siapakah pelaksana tugas gubernur daerah Banten yang menggantikan ratu atut kosnya 5 detik saya sekali waktu yang habis kita tutup kembali kotaknya oke silahkan tim A nomor 9 kotak nomor 9 soal bahasa pertanyaannya adalah the doctor the doctor did malpractice to the patient malpractice can be replaced with 2 felt operation silahkan diulang felt operation dan kita lihat jawabannya sayang sekali salah kita tutup kembali kotaknya silahkan tim B 7 soal nomor 7 soal pengetahuan umum siapakah pelaksana tugas gubernur daerah Banten yang menggantikan ratu atut kosnya dan kita lihat jawabannya betul sekali oke tim B sudah unggul dengan membuka 2 kotak oke silahkan tim C jangan salah pilih kotaknya 19 kotak nomor 19 tim C pilihan yang baik sekali mencoba untuk menjaga jalanan tim B 19 adalah pertanyaan pengetahuan umum negara anggota ASEAN yang pernah dijajah Portugis selain Indonesia adalah Filipina dan kita lihat jawabannya betul sekali baik sekali tim C berhasil menjaga jalanan tim B oke silahkan tim A nomor 1 kotak nomor 1 kembali menjaga tim B soal dengan kotak boombox itu artinya kalau kalian salah menjawab soal supporter kalian akan mendapatkan konsekuensinya gak apa-apa oke baik kita lihat inilah soal kotak nomor 1 soal pengetahuan umum siapakah nama lengkap presiden ketiga Republik Indonesia dan kita lihat jawabannya betul oke tim B kelihatannya usaha kiri kanannya udah dijaga silahkan silahkan buat kalian menang oke ini adalah kotak spesial juga as friend jadi kalian bisa menanyakan pada supporter kalian siap soal bahasa Indonesia apakah yang dimaksud dengan kata genja dalam kalimat pohon mangga itu genja padahal umurnya baru 2 tahun saya sekali waktu sudah habis kita tutup kembali kotaknya tim C silahkan 14 soal bahasa our government send the refugees to another place by force send to another place by force means the refugees were saya sekali kita tutup kembali kotaknya belum bisa dijawab oleh tim C tim A silahkan nomor 3 kotak nomor 3 soal biologi bahasa latin jagung adalah Z maes Z menunjukkan tingkat taksonomi genus kita lihat jawabannya benar oke oke ini cukup tim A sudah mulai menyusul silahkan tim B 12 kita buka kotak nomor 12 extra box itu artinya kalau kalian berhasil menjawab soal di kotak ini kalian mendapat sekali lagi jawaban sekali lagi jalan untuk kotak berikutnya soal matematika seorang anak seorang anak pandai menjumlahkan namun dirinya hanya dapat menulis angka 1 dan 2 oleh karena itu saat anak tersebut ingin menuliskan sebuah angka yang lebih dari 2 dia menuliskan beberapa angka 1 dan beberapa angka 2 sedemikian sehingga jika dijumlahkan jumlahnya adalah bilangan tersebut berapa banyak cara anak tersebut untuk menuliskan angka 5 10 detik 3 2 11 dan kita lihat jawabannya masih salah oke kita tutup kembali kotaknya silahkan tim C 2 silahkan kita buka kotak nomor 2 ini adalah kotak ekstraboks kembali kotak spesial soal matematika seorang ibu membuka usaha roti dari resep yang dipelajari untuk membuat roti diperlukan 1,5 takar terigu dan 4,5 takar air jika sisa terigu tinggal 3 atau 4 takar maka berapa takar air yang diperlukan 10 detik 2 1 saya sekali belum bisa dijawab kita tutup kembali kotaknya silahkan tim A kotak nomor 2 kotak nomor 2 kita buka kembali oke seandainya tim A berhasil menjawab kotak nomor 2 ini yang merupakan kotak ekstraboks maka tim A langsung menang dan tidak akan ada ekstraboks tidak ada ekstraboks baik siap soal matematika seorang ibu membuka usaha roti dari resep yang dipelajari untuk membuat roti diperlukan 1,5 takar terigu dan 4,5 takar air jika sisa terigu yang tinggal 3,4 takar maka berapa takar air yang diperlukan 10,2,1,4 sekali lagi 2,1,4 kita lihat jawabannya betul tim A mencapai 3,5 jawabannya pertama selesai menangkan oleh tim A sekarang langsung saja kita main di kotak-katik putaran kedua dan inilah peraturan yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak kita yang cantik silahkan Kak iya jadi untuk permainan babak ini mirip dengan yang tadi harus bikin garis 3 kotak bisa horizontal bisa vertikal atau diagonal nah tapi di babak ini nilainya akan digandakan jadi kalau benar jawabannya Anda akan mendapatkan nilai 20 tapi kalau salah ada konsekuensinya kalau jawabannya salah akan mendapatkan nilai minus 5 jadi hati-hati bikin strategi oke terima kasih kameri sebelumnya supaya lebih semangat lagi oke kita teriak ganyel tim 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 oke kita main kotak-kotak babak 2 oke ya sekarang kita siap main kotak-kotak kita babak 2 di belakang saya sudah ada 25 kotak silahkan komputer untuk menacaknya oke oke baik tim B silahkan memilih satu kotak 7 kotak nomor 7 soal biologi Anto Kalin memacu perbentukan bunga kita lihat jawabannya betul sekali silahkan tim C Bismillahirrahmanirrahim nomor 13 kotak nomor 13 soal pengetahuan umum apa bentuk pemerintahan negara Inggris monarki oke kita kunci dan kita lihat jawabannya adalah benar baik sekali benar 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 jawabannya ini ya ya terima kasih jangan nomor 19 kotak nomor 19 soal sejarah organisasi nasional yang dibirikan pada tanggal 20 Mei 19 1908 adalah dan kita lihat jawabannya benar oke tim B silahkan tim B 8 kita buka kotak nomor 8 soal matematika diketahui diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm tentukan panjang proyeksi DE pada bidang BDHF 10 detik 2 akar 3 kita kunci jawabannya dan kita lihat jawabannya adalah salah 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 tim B mengalami pergelangan poin hati-hati kalau menjawab silahkan tim C Bismillahirrahmanirrahim 17 soal nomor 17 special boombox boombox sudah tahu akan ada konsekuensinya oke soal bahasa Indonesia apakah arti ungkapan gulung tikar dalam kalimat banyak pedagang kaki-kaki yang gulung tikar bangkrut dan kita lihat jawabannya adalah benar 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 jawabannya dicetak baik sekali 20 poin dari tim C sudah terbuka dua kotak oke silahkan tim A nomor 9 kotak nomor 9 juga tim C boombox ada konsekuensi soal pengetahuan umum siapakah nama terdana menteri Australia saat ini 3 2 1 iya kita tutup kembali kotaknya minus 5 dan tim A supporternya akan kena konsekuensi yaitu kalian harus posisi seperti saya lalu begini tangannya di atas ya jangan berubah posisi tetap seperti itu sampai tim kalian berhasil mendapatkan jawabannya benar di kota berikutnya oke tim B silahkan 9 kotakan sama dibuka bali kotak nomor 9 boombox dan soal pengetahuan umum siapakah nama perdana menteri Australia saat ini Tony Apple dan kita lihat jawabannya oke baik sekali tim B akhirnya bisa membuka satu kotak silahkan tim C 21 kotak nomor 21 oke ini akan menjadi kotak menangan tim C inilah soal matematika diketahui limas beraturan T ABCD panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm tentukan jarak A ke BC waktu 10 detik ya sayang sekali tim C belum berhasil memenangkan putaran ini langsung kita tutup kembali kotaknya tim A silahkan nomor 21 kotak nomor 21 kotak nomor 21 menjaga tim C baik sekali kita buka soal matematika diketahui limas beraturan T ABCD panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm tentukan jarak A ke BC 10 detik 10 detik oke kita kunci jawabannya dan kita lihat apakah tim A berhasil menjaga tim C kalau dia menjawab soal tersebut dengan benar maka tim A berhasil menjaga tim C mau tahu jawabannya kita saksikan setelah pesan-pesan beli ini selamat malam teman kerdas kita sudah berada kita lihat jawabannya adalah sayang sekali masih salah tim C selamat tim A minus 5 teman-temannya masih begini oke soalnya kita tutup kembali silahkan tim B 21 nomor 21 kembali dibuka soal yang sama matematika diketahui limas peraturan T ABCD panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2 cm tentukan jarak A ke 3 C nama kita lihat jawabannya adalah betul oke cukup menegangkan depan poin oke C kiri kanan sudah dijaga silahkan buka kotak baru Bismillahirrahmanirrahim 11 kotak nomor 11 special box asking friend soal geografi pusat tekanan udara rendah dikelilingi area bertekanan udara tinggi konvergen di belahan bumi utara arah berlawanan dengan arah jarum jam sedangkan di belahan bumi selatan searah jarum jam angin apakah yang dimaksud 5 detik sayang sekali waktunya sudah selesai oke kotak kita tutup kembali silahkan tim A nomor 23 kotak nomor 23 soal geografi pulau apakah yang paling stabil dan jarang dilanda gempa bumi di Indonesia kita kunci jawabannya dan kita lihat apakah jawabannya benar ya betul sekali oke wow tekanan waktu masih ada 8 menit silahkan tim B pilih kotak 3 kotak nomor 3 special box boombox akan ada konsekuensinya apabila Anda salah menjawab soal fisika apakah ciri-ciri dari benda yang bergerak lurus berubah beraturan percepatan tetap kita lihat jawabannya betul oke ini permainan cukup menegakkan setiap tim punya strategi masing-masing dan saling mengikut dan saling menghalangi silahkan tunjuk nomor 8 oke menjaga tim B soal nomor 8 kita buka kotak matematika diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm tentukan panjang proyeksi DE pada bidang BDHF 10 detik 4, 3, 3 kita kunci jawabannya dan kita lihat jawabannya adalah masih salah minus 5 oke silahkan tim A pilih satu kotak nomor 15 kotak nomor 15 wow ini merupakan kotak yang bisa membuat tim A memenangkan putaran ini sudah yakin soal pengetahuan umum oke apa nama ibu kota negara Brazil Brazil kita kunci jawabannya dan kita lihat jawabannya adalah betul oke saya sedikit mau mengementari grup C ayo grup C kenapa melempem capek ya sayang gak dong pokoknya tujuannya tetap menang ini siapa ibu yang calon guru kalau bisa ngomong aja gak usah ngandelin temennya biasanya ini juga siapa Talia Talia ya tolong ya kamu memang agak sedikit introvert ya agak malu ya sayangnya untuk mengungkapkan itu tapi gak apa-apa yang penting kan jadi tapi di setiap permainan pasti ada pemenangnya dan untuk babak ini ya kita belum lihat overall ya tapi untuk babak ini yang berhasil untuk membuat satu garis lurus adalah tim A jadi selamat untuk tim A ya cukup menegangkan sekali dan cukup seru sekali akhirnya permainan kota katik di putaran kedua ini dimenangkan oleh tim A ya tapi kita belum selesai di situ aja seperti yang tadi bilang di awal bahwa kita akan ada pemilihan supporter favorit sudah sepakat dan sudah berumbuk ya Kalita mungkin yang mau mengumumkan buat kali ini ya berat sepertinya ya tapi saya harus mengumumkan baik yang terbaik gitu loh pemenangnya adalah grup B selamat selamat buat favorit selamat menangkan supporter favorit untuk malam ini baik sekali emang tadi kita lihat karena sekarang juga kita akan melihat dua sekolah mana atau dua tim mana yang akan lolos maju ke babak berikutnya dan tim mana yang sayang sekali harus pulang ke rumah oke kepada masing-masing tim saya tersilakan maju ke depan tim B dari SMAN 47 Jakarta dan tim C dari SMAN 21 Jakarta kakak-kakak bagaimana sudah memberikan yang terbaik dan inilah pembelajaran untuk kita semua jadi terima kasih kalian sudah berbandingan supporter terima kasih oke jadi disini semua ada sebuah layar yang akan menunjukkan perolehan hasil poin kalian dari hasil berkompetisi hari ini berapapun hasilnya itulah poin yang telah kalian kerjakan dengan kerja keras itulah bukti keseriusan kalian dalam acara ini dan inilah dia nilai dari masing-masing tim selamat menikmati selamat menikmati tim A tim A dari SMAN 81 Jakarta dan tim B dari SMAN 47 Jakarta yang akan lolos maju ke babak pengisihan 2 Jabodetabek wow bagaimana tim C sayang sekali ya kalian belum beruntung kalian sudah kerja keras silahkan maju ke depan tegang sekali ya Kak Meri mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum Kak Meri memberikan Panci Sekolah kembali kepada tim C iya buat Bila buat Aldi buat Alia jangan pernah menyerah karena setiap hari itu adalah pembelajaran dan saya yakin dengan Anda kalian semua hadir disini saya sendiri bangga dan saya yakin orang tua kalian pun pasti bangga melihat kalian benar-benar berjuang sampai akhir jadi anggap ini sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk ke depannya sukses buat kamu semua ya jangan berkecil hati ya sayang ya tetap semangat silahkan Kak Meri mengembalikan Panci Sekolah dari tim C yaitu dari SMAN 21 Jakarta yang belum berhasil untuk lolos ke babak selanjutnya selamat mengembalikan selamat mengembalikan selamat mengembalikan silahkan 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 Kalita Gading untuk naik kepas panggung menyematkan pin kepada tim B SMAN 47 Jakarta yang telah menjadi pemenang di malam hari ini dan pemirsa ya tepuk tangan kepada tim B yang telah menjadi pemenang di episode pada malam hari ini dan pemirsa Presiden Joko Widodo pernah mengatakan untuk menjadi maju memang banyak hambatan kecewa semenit dua menit boleh tetapi setelah itu harus bangkit kembali oke pemirsa terus saksikan Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam hanya di Raja Wali Televisi saya Kersel Sugeno pamit dan undur diri sampai jumpa